Hai selamat pagi hari ini kita akan belajar secara mandiri saya menyediakan video ini sebagai pendahuluan dari apa yang akan kalian lakukan pada hari ini ya hari ini kita akan fokus pada buku yang baru yaitu tarian bumi saya tahu kalian pasti ada belum memiliki buku ini oleh karena itu saya sudah menyiapkan pdf-nya pada file teams kita yang nantinya kalian bisa unduh atau baca secara online langsung di file teams kita tersebut saya sudah membuat skannya untuk halaman 1 sampai 20 yang nantinya kalian bisa baca secara mandiri nah buku ini buku tarian bumi ini adalah bergenre novel dan ditulis oleh Oka Rusmini ya kalau kalian melihat bagian depannya itu mungkin kalian cukup mengenal atau bisa mengasumsikan dengan sebuah dengan suatu budaya yang ada di Indonesia yaitu budaya Bali ya benar nah kalau kalian membaca di bagian belakangnya saya akan bacakan buat kalian perempuan Bali itu lu perempuan yang tidak terbiasa mengeluarkan keluhan mereka lebih memilih berpeluh hanya dengan cara itu mereka sadar dan tahu bahwa mereka masih hidup dan harus tetap hidup keringat mereka adalah api dari keringat itulah asap dapur bisa tetap terjaga mereka tidak hanya menyusui anak yang lahir dari tubuh mereka mereka pun menyusui laki-laki menyusui hidup itu sendiri nah saya pikir dengan dengan sedikit informasi yang bisa kita dapatkan dari belakang buku ini kita bisa melihat bahwa fokus dari buku ini adalah perempuan Bali ya perempuan Bali jadi ada ada sosok ada figur yang menjadi fokus di dalam buku ini yaitu perempuan nah perempuan-perempuan seperti apa gitu ya perempuan disini dia khususkan dengan latar belakang budaya yaitu di Bali ya nanti kita bisa akan belajar lebih lagi mengetahui lebih lagi sosok atau figur perempuan di Bali itu seperti apa paling tidak dari apa yang dituliskan disini jadi kita bisa memiliki satu anggapan bahwa perempuan di Bali itu adalah perempuan yang tangguh atau perempuan yang kuat nah ketika kita bicara mengenai kuat tangguh kita akan teringat dengan gender ya jadi gender itu bicara mengenai tidak hanya identitas yang diketahui melalui jenis kelamin tetapi ada peran yang di dalamnya ya nah bicara mengenai peran ini memang kita tidak akan lupa dan tidak bisa melepaskan dari bagaimana masyarakat yang ada tersebut berkontribusi di dalam pembentukan identitas tersebut atau di dalam memberikan pengaruh terhadap peran dari seseorang di dalam masyarakat ya baik itu dia laki-laki maupun perempuan ya jadi ketika kita bilang gender atau kita mengatakan gender perempuan berarti kita sudah mengikut sertakan peran dari budaya di dalam perilaku dan gaya hidup dari perempuan nah khususnya pada buku ini nanti kita akan mengetahui sosok ataupun figur perempuan peranan perempuan di balik ya itu yang tadi saya mau mengatakan bahwa disini sudah bicara mengenai gender ya gender perempuan berarti peran perempuan dan dimana ada kontribusi dari budaya terhadap perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu di tengah-tengah masyarakat tadi saya katakan bahwa sosok perempuan Bali disini dikatakan dia kuat ya atau disini dikatakan tidak terbiasa mengeluarkan keluhan keluhan itu khususnya kan ketika seseorang dalam kondisi yang sulit gitu ya tapi disini dikatakan dalam kondisi sulit tersebut perempuan Bali itu tidak terbiasa untuk mengeluh jadi mereka terbiasa untuk tetap kuat ya kalau kita asumsikan dari kalimat ini mereka lebih memilih berpelu berpelu berarti kita bisa melihat adanya aksi adanya kegiatan adanya banyak pekerjaan yang dilakukan jadi daripada dia mengeluh aduh capek aduh kerja lagi tetapi perempuan-perempuan Bali disini dikatakan mereka lebih memilih berpelu jadi tidak berpelu jadi tidak mengeluh tetapi lebih bekerja ya jadi lebih apa lebih kuat lebih gigi gitu ya lebih apa namanya lebih pantang menyerah ya dan ternyata hanya dengan cara itu dikatakannya perempuan Bali itu sadar bahwa mereka itu masih hidup jadi hanya dengan berpelu dengan hanya bekerja mereka sadar bahwa mereka itu masih hidup jadi kita bisa mendapatkan suatu gambaran bahwa kehidupan perempuan Bali itu bukan kehidupan perempuan bukan kehidupan yang muda ya mungkin penderitaan terus ujian lalu kehidupan yang sulit bertubi-tubi atau mereka alami ya nah namun mereka memilih untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan terus bekerja itu membuat mereka sadar dikatakan disini ya bahwa mereka sadar bahwa mereka tetap hidup gitu ya meskipun banyak penderitaan yang mereka alami nah disini mereka dikatakan juga bahwa keringat mereka mereka adalah api ada sebuah metafora yang diberikan oleh penulis melalui kutipan ini jadi keringat itu kita identik dengan buliran air gitu ya ya kalau banyak ya beda lagi ya jadi kita mengingat bahwa keringat itu identik dengan air buliran air tapi disini dia coba memetaforakan dengan kata adalah dengan api ya itu adalah sesuatu yang kontras ya jadi apa yang mau disampaikan di dalam ini ya jadi bahwa apa namanya keringat mereka yang api itu adalah yang yang air itu adalah api ya jadi ada kontras penyakit dan api antara air dan api gitu ya dan disini dia mau mempertegas bagaimana bisa gitu ya kita bisa menginterpretasikan adanya sebuah penyangkalan penyangkalan diri dalam arti bahwa dengan kehidupan yang sulit itu dia tetap harus move on gitu ya dia tetap harus bertahan hidup jadi ada penyangkalan bahwa dia menderita penyangkalan dia menderita itu dilakukan dengan dia bekerja dengan keras ya jadi kontras ini memenekankan adanya sebuah penyangkalan dari diri perempuan Bali terhadap kondisi yang sulit kondisi yang menderita ya dengan bagaimana mereka menyangkal diri dengan terus bekerja ya sehingga itu mengingatkan mereka bahwa mereka itu tetap hidup dan mereka itu bisa melangsungkan atau menjalankan kehidupan mereka nah dikatakan disini juga dari keringat itulah asap dapur bisa tetap terjaga disini kita melihat bagaimana ternyata peran wanita yang sangat signifikan di dalam rumah tangga di dalam keluarga di dalam kelangsungan hidup keluarga ya bicara mengenai asap dapur berarti bicara mengenai kebutuhan jasmani ya disini dikatakan keringat itulah dari keringat itulah asap dapur ya bisa tetap terjaga jadi mereka bisa tetap makan meskipun tidak melimpa sedikit bahkan kekurangan tapi tetap bisa makan mereka tidak hanya menyusui anak yang lahir berarti merupakan asih ya asih dalam arti bukan asih itu mengasihi ya ada bentuk kasih dari seorang perempuan ibu terhadap anaknya yaitu menyusui ya itu juga bicara mengenai tidak hanya secara fisik tetapi secara mental gitu ya dari seorang ibu kepada anak yang lahir dan disini dia juga menggunakan suatu kalimat yang cukup menarik ternyata menyusui itu yang kita identik atau asumsikan hanya dilakukan ibu kepada anak yang baru lahir ini dia lakukan juga kepada laki-laki nah disini kita melihat adanya sebuah perbandingan metafora yang secara perbandingan langsung bahwa laki-laki dalam hal ini pastinya laki-laki dewasa dibandingkan dengan anak-anak dalam hal ini adalah anak-anak yang baru lahir dan kita melihat bahwa ada sebuah gap ataupun kesenjangan paling tidak kita lihat dari umur ya laki-laki dewasa dan anak baru lahir dan disini adalah dua yang saya pikir cukup kontras gitu ya kita mengetahui bagaimana perilaku anak-anak yang baru lahir yang tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa hanya menangis lapar menangis haus nangis pipis nangis ya membuang kotoran nangis ya kalau sedih nangis gitu ya dan dia mau dibandingkan atau disamakan dengan laki-laki dewasa jadi kita melihat bahwa ada sosok ataupun figur laki-laki dewasa yang disamakan dengan anak-anak dan itu merupakan suatu hal yang suatu hal yang bertentangan gitu ya seharusnya laki-laki dewasa tidak tidak berlaku seperti anak bayi nah disini dia mau mengatakan mereka pun menyusui laki-laki dewasa ya dalam arti bahwa laki-laki tersebut memiliki karakter seperti anak-anak yang harus segala sesuatunya dilayani gitu ya atau ya dilayani dilengkapi gitu ya seperti anak bayi dan kita melihat disini sebuah potret laki-laki yang mungkin kita bisa katakan lemah gitu ya tidak maskulin gitu ya tidak ya tidak maskulin lemah ringkih gitu ya atau kita bisa melihat bahwa ada sebuah pengabayan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh laki-laki baik itu dia laki-laki dewasa dalam hal ini adalah yang sudah menikah gitu ya mungkin ada suatu pesan secara tersirat yang mau disampaikan penulis bahwa sosok ataupun figur laki-laki disini tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar sebagai laki-laki dewasa yang memiliki istri yang memiliki anak yang memiliki keluarga ya di sini ada sebuah pesan yang tersirat yang disampaikan dari kata mereka pun menyusui laki-laki menyusui hidup itu sendiri jadi ada sebuah aksi yang dilakukan secara konsisten untuk menyambung hidup gitu ya sehingga ya aksi yang dilakukan secara konsisten oleh perempuan di dalam hidupnya dan untuk menyambung hidupnya dan juga seluruh keluarganya nah novel ini memang sangat menarik sangat mengangkat bagaimana perempuan itu sendiri budaya balinya juga kuat diangkat ya disampaikan di dalam buku ini dan kita akan fokus untuk membaca buku ini ke depannya saya berharap kita bisa apa namanya bisa menikmati plot ceritanya dan juga bisa menikmati ataupun menggali lebih lagi ya dan menganalisis isu-isu sosial isu-isu budaya yang diangkat di dalam buku ini kesulitan yang mungkin dirasakan oleh kalian ke depan sebagai masukan dari senior kalian mungkin ada tokoh yang banyak dengan sebutan ataupun jabatan titel yang berdasarkan budaya ataupun adat di Bali yang mungkin akan membuat kebingungan-kebingungan pada saat kalian membaca namun demikian ada catatan kaki yang disediakan oleh penulis sehingga kita tidak kehilangan makna ataupun informasi terkait penggunaan kata Bali yang tetap dipertahankan di dalam buku ini nah hari ini kalian punya satu periode setelah saya menyampaikan pendahuluan ini saya minta kalian untuk melanjutkan dengan belajar mandiri membaca halaman 1 sampai 20 ya saya pikir kalian bisa menyelesaikannya ataupun kalaupun tidak bisa bisa melanjutkan di akhir pekan ini ketepatan juga akhir pekan ini cukup panjang ya hari Senin kita libur selasa juga libur namun saya pikir tidak usah menunggu sampai Senin dan Selasa gitu ya di akhir pekan ini saya pikir kalian bisa selesai atau di period ini upayakan maksimal konsentrasi membaca halaman 1 sampai 20 dan saya mengingatkan buat kalian juga membuat catatan ya SQ3R ya scheme, questions, read, recite, review ataupun Cornell note taking juga boleh jadi ada beberapa yang bisa kalian catat sehingga pada saat pertemuan selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan baik terkait bacaan yang kalian sudah baca tersebut hal yang perlu diperhatikan pada saat membaca saya pikir ini bisa menjadi highlight ataupun hal yang kalian catat nanti ya ya bagaimana kata atau frasa dalam ya bagaimana tanggapan kalian gitu ya ataupun opini kalian terkait penulis yang tetap mempertahankan kata atau frasa dalam bahasa Bali ya apakah efektif apakah tidak efektif apa tujuannya ya mungkin nanti kalian bisa menyampaikan mengenai hal itu dicatat ya lalu karena tadi saya mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh ya kalian bisa mulai mencatat tokoh-tokoh yang keluar di awal pembacaan kita ini ya dan juga karakterisasi ataupun perilaku dari tokoh-tokoh tersebut lalu kalian juga bisa membuat catatan hal yang menonjol atau yang kuat disampaikan pada bagian ini itu apa mungkin tentang konfliknya kah atau karakterisasinya kah atau nada dan suasananya kah atau konteksnya kah itu juga bisa kalian catat nanti lalu kalian juga bisa mencatat latar belakang masyarakat pada bagian ini seperti apa apakah mereka seorang petani atau seorang pekerja atau bagaimana laki-lakinya seperti apa perempuannya seperti apa latar belakang masyarakatnya seperti apa ya lalu juga konflik ya tadi saya katakan konflik bagaimana konflik yang mulai diperkenalkan atau mulai diangkat pada bagian ini apa saja nah saya pikir itu bisa menjadi panduan buat kalian memulai ya mencatat hal-hal yang hal-hal tersebut ya buat catatan sehingga pada saat membaca nanti kalian juga apa namanya mengaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga pada pertemuan selanjutnya kita bisa berdiskusi berdasarkan catatan ataupun notes ya poin-poin yang tadi yang sudah saya sampaikan saya rasa itu saja untuk hari ini selamat membaca dan kita bertemu lagi minggu depan terima kasih Tuhan berkati sampai jumpa